Subdi Tresmo Polda Metro Jaya kembali menangkap tersangka curanmor di daerah Utankayu Matraman, Jakarta Timur. Pelaku melakukan aksinya dengan modus menggunakan sepeda motor untuk memangsa korban yang berada di jalan seti. Pelaku berinisial ZO mengaku sudah melakukan aksinya selama tiga kali. Kronologis kejadian berlangsung dengan cepat, tersangka mengambil handphone korban dan melarikan diri. Korban telah melakukan pengejaran namun tidak berhasil. Jejak pelaku diketahui dari rekaman CCTV yang berada di TKP. Akibat kejahatan tersebut tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara. Pelakunya sudah tiga kali melakukan ini pengakuan ya, kami masih terus-masih loka pengejaran. Karena sekarang ini lagi memang marak juga sebagai hebohan kepada masyarakat. Marak orang melakukan pencurian pada saat ada orang yang menggunakan main handphone di tengah jalan. Ini sudah sering terjadi, bahkan sudah sering viral. Kemudian turun pelaku, melihat langsung mengambil, kemudian melarikan diri. Ini modus. Termasuk mungkin kita akan mengecek apakah kemungkinan juga yang marah sekarang ini adalah sepeda. Begur sepeda sama modusnya seperti ini. Kronologisinya sekitar hari Senin tanggal 27 Juli lalu, tersangka meminjam satu yuri sepeda motor merek Yamaneo kepada temannya untuk membeli makanan. Padahal itu digunakan untuk mencari target ya. Ini kita persangkakan di pasal 362 dengan ancaman hukuman sekitar lima tahun penjara. Dari Jakarta, Mutia dan Wahyu Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!